selamat menikmati 1 buah tomat 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 2 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih kemudian 1 lembar daun kunyit 1 batang serai sedikit perasan jeruk nipis 2 tangkai daun temurui atau daun kari dan 4 lembar daun jeruk dan garam secukupnya selamat menikmati 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 seterusnya panaskan minyak secukupnya dan kita goreng bawang terlebih dahulu sampai bawangnya ini harum ya teman-teman kemudian masukkan lengkuas dan jahe masukkan daun-daunan tadi digoreng lagi sampai daun-daun ini agak lain baru masukkan cabai ya kemudian masukkan lokan cabainya tadi ditumis jangan terlalu layu teman-teman dan masukkan jengkol beri perasan jeruk nipis kemudian kita tambahkan tomat tambahkan garam tambahkan air biar bumbu-bumbunya meresap tambahkan saus tiram 1 sendok makan kemudian tambahkan saus cabai ya teman-teman ini sesuai selera teman-teman mau pedas mau enggak dan kita tambahkan kecap ini saya pakai kecap manis ya teman-teman kemudian ini kita masak sampai airnya tadi mulai mengering ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman sudah bisa dihidangkan dan inilah hasilnya teman-teman tumis jengkol lokan terima kasih telah menonton semoga bermanfaat selamat mencoba bye bye